Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman ketemu lagi dengan saya kita ketemu lagi saya masih di sini teman-teman ini namanya kampung dan temen-temen yang film subscribe subscribe dulu tengok saya like komentar ini restoran-restoran di sini ya teman-teman terus ikuti jejak saya terus ikuti langkah saya terus ikuti saya di daerah yang di kampung ini ya teman-teman di kampung belah ini ramai banget ini kampung muslim di Singapura terus ikuti saya nah ini teman-teman kampung benam itu disini banyak buku tinggi teman-teman itu lihat di sebelahnya kampung benam ini juga banyak buku di sini apartemen-apartemen itu hotel kalau nggak salah itu hotel ini ada apa ada restoran banyak-restoran disini kampung itu nama jalannya apa ya saya lihatin bunyi jalannya jalan teman-teman kita jalan-jalan ya itu tunggu teman saya dulu terus kita jalan-jalan ke sana kita lihat tempat kampung belah itu seperti apa padanya seperti apa itu disana sudah beda lagi nama jalannya disana namanya busorah street udah udah beda lagi teman-teman enggak kelihatan dari kamera ya Oke jalan-jalan jalan lagi kita nanti kesana ini wisata kuliner nya teman-teman ya tapi orang makanannya Western sepertinya Arab saya nggak bisa makan seperti itu ini suasana di kampung belam itu ada busorah street nama jalannya disini busorah street ada ada tulisannya lagi kampung belam mana ada tulisannya lagi kampung belam kita masuk aja kesan lagi walaikum salam halo kampung suasana kampung tapi yang disini sepi ya masuk-masuk sini rambak ini sepi kampungnya yang disana yang rame kayaknya Nah itu masjid sultanya masih kelihatan teman-teman disini itu kelihatan kubahnya itu nah itu ada Arab street disini tuh nama-namanya nama jalan juga islami banget karena dulunya itu Sultan yang pertama kali yang memimpin negara Singapura ini juga tinggalnya disini di kampung belam ini juga yang itu yang mendirikan itu masjid-masjid Sultan itu dibawah kepemimpinan Sultan Hussein dulu tinggalnya disini tapi enggak tahu saya tempat-tempatnya dimana belum tahu ya ini masih di babjak street Nah sana sudah itu Arab street ayo kita hanya beri dulu hati-hati Arab street kita masuk ke situ ke kampungnya situ situ rame banget teman-teman disini di sini rame banget mbak kayak cafe-cafe gitu tapi dalamnya itu dihiasi dengan macam-macam gitu aku udah pernah udah pernah masuk sini sendiri nah itu gedung-gedungnya di sini juga seperti cafe-cafe gitu dulu yang disini tuh yang banyak pengunjungnya itu ya boleh boleh turis-turis asing gitu di sini seperti ini ini cafe semua teman-teman ini cafe semua tapi kebanyakan orang Arab memang disini itu kayak orang Turki gitu saya pernah mungkin masuk yang kesana lagi itu pen pasifik disitu kelihatan itu hotel itu beach ada beach road ada beach road juga mau masuk kesana mbak mau masuk ke sana kita lihat itu mereka adalah orang-orang yang apa itu bule-bule bukan bule sih itu apa orang Turki Arab itu melihat isinya model orang-orang itu seperti itu bisa orang-orang itu oh ini klub kekentatu pula jika tereh ikat doang bro tak merasa oh ini itu khusus panfe dia masuknya disitu lihat ini tuh tempatnya seperti ini kampung gelam ini namanya teman-teman ini kampung berkampung muslim di Singapura kampungnya seperti ini mungkin nanti teman-teman ada mau singgah kesini silahkan silahkan hubungi saya bisa nge-vlog bareng disini kita nge-vlog 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 itu terbunyakan makanan orang-orang itu teman-teman yang dari daerah Turki Arab sama itu Western kebanyakan jadi saya nggak mau makan disini saya cari yang orang Melayu aja yang saya bisa makan biarpun saya disini lama tuh nggak nggak terlalu suka makan-makanan seperti itu apalagi makanan Western itu cuma beberapa saya itu macam teh 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 itu ya daging sapi mentah itu juga nggak makan saya pemakanan yang berlemak-lemak gitu saya juga enggak suka kita suka yang simpel-simpel saja ini rong dolar pas rong dolar rong dolar rong dolar rong dolar jalan-jalan ke kafe kita enggak murni muslim semua juga kesini teman-teman jika harus pandai memilih restoran kalau mau makan jalan sembarangan ya udah keluar kita teman-teman mau keluar mau cari makan ya malu saya kalau aduh ya Allah ya Robby anjing saya takut anjing tapi nggak seberapa ramai dulu kayak gini udah sesek banget kita keluar nah ini makanannya Western seperti itu teman-teman ini kebanyakan klat-klat-klat seperti ini saya nggak bisa saya tetap orang kampung tetap kampungan kita hanya benar-benar cari traffic live ya teman-teman enggak boleh nyeberang situ sini ada traffic lainnya sembarangan nanti juga kena juga enggak boleh ini topo-toponya seperti ini nah kita udah keluar dari kawasan Masjid Sultan itu jalannya masih di situ ya teman-teman ini saya zoom itu Masjid Sultan yang masih di situ saya di sampingnya itu ada hotel bos di sana ada hotel di situ ada punya restoran-restoran juga punya orang India di sana itu ini saya mau nyeberang kita nyeberangnya pakai traffic light seperti ini kita nggak bisa nyeberang di sembarang tempat seperti di Indonesia nggak bisa ya karena di sini tuh sangat ketat sekali nggak sama seperti di Indonesia peraturannya juga beda sekali sama di Indonesia kita harus taat peraturan juga di sini oke teman-teman saya akhiri dulu ya ngoblognya di kampung blam hari ini oke terima kasih yang sudah mengikuti saya ketemu bila lain kesempatan kita ngoblog-blog lagi ke talpa lain tempat terima kasih yang sudah like yang subscribe terima kasih ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih